Terhuang, kesini larinya hasil keringat Pilisaputra selama ini hingga tak malu masih betah numpang hidup di kediaman Mendiang Olga Saputra. Belak-belakang, Pilisaputra ungkap alasan mengapa hingga detik ini ia masih numpang di rumah Mendiang Olga Saputra. Hal tersebut terungkap ketika ada seorang netizen yang menanyakan alasan mengapa Pilisaputra bertah hidup di rumah Mendiang Olga Saputra. Padahal diketahui bahwa Pilisaputra telah memiliki penghasilan yang bisa dibilang lebih dari cukup jika untuk membeli rumah baru. Dilansir dari kompas.com pengakuan, Pilisaputra disampaikan melalui program acara rumpi yang dibawakan oleh presenter Fanny Rose. Rupanya mantan kekasih Amanda Manupo tersebut memiliki alasan tersendiri akan keputusannya saat ini. Ia justru mengaku tak memiliki uang untuk pindah dari rumah Mendiang Olga Saputra. Lantas kemana perginya uang hasil kerja dari televisi hingga Youtube pria yang akrab di sahabat bank pilih itu? Terkuap jawabannya. Kalau ada duit juga pindah dari rumah almarhum ya? Masih numpang di rumah almarhum emang salah, itu kan rumah abang gue, kata Pilisaputra seperti dikutip dari kanal Youtube TransTV Official, Jumat 15 Oktober 2021. Lantaran penasaran, Fanny Rose akhirnya menanyakan lari kemana hasil seribayah Pilisaputra selama ini? Uangnya diinvestasiin kemana bang pilih? Gak beli rumah atau beli apa gitu? Tanya Fanny Rose. Gak kemana-mana? Gak beli tanah atau rumah disimpan saja, kata Pilis. Artis berusia 30 tahun ini lantas berjanji bakal pindah dari rumah Mendiang Olga Saputra jika kelak memiliki rezeki. Nanti kalau ada rezeki pindah dari rumah almarhum ya, nitisien, ya Allah pakai numpang lagi disebutnya, kata Pilis lalu tertawa. Seperti diketahui bahwa Olga Saputra meninggal dunia di rumah sakit di Singapura pada 27 Maret 2015. Sang komedian kondang meninggal lantaran berjuang melawan penyakit radang selaput otak atau meningitis. Mendiang dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Malacat, Jakarta Timur pada 28 Maret 2015. Sementara dilansir dari tribun seleb, belum lama ini Pilis Zuhaputra juga tertimpa musibah. Sepeda motor milik pilih di gondol maling. Padahal sepeda motor tersebut terparkir di area sekitar rumahnya. Meski kemalingan, namun bang pilih yang memiliki bukti CCTV ogah mengusut kasus ini. Ia bahkan lebih memilih untuk mengikhlaskannya.